Gak seputih ini juga, masih anu ya, kalau istilah orang Jawa itu kulitnya itu seperti kelawu lodumung gitu loh ya Kelawu lodumung, ini kan kuning nemu giring, jadi kelawu lodumung Halo teman-teman semuanya yang ada di channel Youtube Eka Uget-Uget Selamat datang dan sampai jumpa di channelku ya Aku saat ini bersama Mas Mangun Iwono, siapakah dia? Mungkin penjenangan sudah banyak dan tahu melihat siapa Mas Mangun dan juga sudah pernah saya bicarakan pas wayangan juga Nah ini bertemu langsung aslinya kalau tidak di panggung seperti ini Selamat malam Mas Mangun Selamat malam Mami Eka Prihatiningsi, idola para netizen Para netizen, ya dong Aku bersama Mas Mangun Iwono, Go Kim Yang Mas Mangun Alhamdulillah sehat ya Mas Mangun Sehat selalu, Mami sehat? Iya dong papi Setelah kita pulang dari gunung ke muka, panggilannya Mami Siap-siap, siap, 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 gimana? Adinda, apa gimana? Adinda, itu Mereka segera kelihatan apa itu Intim gitu loh, Intim gitu kan Intimidasi 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 Mas Mangun Ya Eksis terus Mas Mangun Alhamdulillah Masih bisa mencari sesuap nasi Selalu rendah hati Terus? Orang kemrong, seorang kudusin ini, orang singin, orang singin, orang singin begitu Ini merasa cukup, yang penting apa landasanya bersyukur Ini aku nak nonton Mas Mangun untuk itu Rendah diri, rajin menabung, tidak sombong ya Pinter tali temali gitu ya Pramuka berarti ya Mas Mangun Ada apa teman-teman yang di channel lo getu-geti Ini masih bertanya-tanya kan, urung tahu ngerti Tanya-tanya apa ya Masang nungi Uang peleng rai ku doa Sedengkan menghargai kan Menghargai kan Buh, kasihan itu bertanya-tanya lo Mas Mangun Ya hasilnya Mas Mangun dia yang mencoba panggung kok ngopo Begitu Ya lo yang parah tau Dulu pernah, aku ini gondol uget-uget Nyaking uget-uget Nyaking si jenengnya ke sini, jadi jenengnya ke sini Jadi jenengnya awalnya sama Mas Mangun Teritanya mas, jadi pengakuan dari Mas Mangun ini kok ngopo ya kok Pengakuan dulu aku yang pertama tekor ini di cangking ke sini Pasong Pasong Diliwat ke ngalas tak kira-kira harus dioperasi di bedah Dijual organku Akira bener teko Ano teko lokasi Alkambula itu paja kok perampok benar Jadi gini Kesuksesan Mami sekarang ini itu Tidak berhubungan dengan Tidak berhubungan langsung dengan Story dulu itu lho, perjalanan waktu ikut saya tuh gimana tuh Enggak, enggak Semua tetap berpulang Iya, satu Timingnya tepat Sehingga menjadi Tenar Seperti sekarang ini Dikenal banyak orang Baik dunia nyata ataupun dunia tidak nyata ya kan Iya, aku soalnya kacau Jadi semua 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 kelembutan Iya, iya Lembut 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 Jadi Semua kembali karena Kualitas Pribadinya Mami sendiri Ada pun yang Iya, jadi yang saya ceritakan tuh gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Jadi saya coba menceritakan Masa lalu Masa lalu Iya Mas Mangun memang seperti itu Selalu merendah Belum secantik ini yang jelas Belum secantik ini Jadi rambutnya Rambutnya itu gak sepanjang ini juga Agak pendek Gak seputih ini juga Masih Anu ya Kalau istilah orang Jawa itu Kulitnya itu seperti Kelawu lo dumung Itu loh ya Kelawu lo dumung Ini kan kuning nemu giring Jadi kelawu lo dumung Nanti yang bagian ini dipotong aja ya Iya Begitu dateng Teman-teman Sudah punya kualitas Cuma waktu itu memang Karena Gaya pangkiran di Pantura itu kan sedikit-sedikit ngadek ya Berdiri ya Berdiri masih Jadi kayak gak punya ugel-ugel gitu loh Jadi kayak gak punya sendi gitu loh Taku gitu loh Ya mungkin dimaklumi Mas Mangun kan tidak pernah melihat manusia Aneh gitu loh Aneh seperti dari alam lain gitu loh Mas Mangun memang Bisa melihat dunia lain Nah Nah Melihat wanita yang cantik itu dia kaget Nanti gak tau Dia belum pernah Dia akan dunia lain Apa? Istilahnya apa? Wanita cantik berparas apa? Berparas Buruk Muri Ya lanjut-lanjut Dia api-api Siti Iya iya lanjut Mami ingin meniru gaya-gaya sendirian yang lain Tapi justru Karena tidak sampai ke gaya itu Justru menciptakan Karakter joget baru Yang tidak mengadada Yang tidak tiru siapapun Jadilah Saya melihat gayanya itu kok seperti itu ya Seperti Jentik nyamuk gitu loh Kudal 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 gitu Kayak uget-uget Kalau di pantura itu Jentik nyamuk itu jeneng uget-uget Uget-uget Di sana juga sama Mas Mangun Iya berarti sama ya Sama disana Itu jadi kayak uget-uget Itu awal mulia seperti itu Tapi beda lo di perut Ini jembleng Tapi bedanya masalah Kalau disini ngeteng ya Beda Tapi sejenisnya kodoh sih Sama Bergeraknya sama Bergeraknya sama Terus apalagi mas Aku Nyapok kok bisa Perjenengan Aku padahal Desa kononnya Kok bisa Nyelok Sindian kok kono Ini pun nih Cerita Kenapa sampai ke pantura gitu Ini yang kalo Cahsragin loh Lah dulu Dulu kan sebetulnya Saya juga kecewa Panggil ini Jadi Dalam ketean sindian Mendatangkan sindian Ternyata Tidak sesuai ekspetasi Ternyata Bayangan saya itu Namanya Eka prihatin yang si itu Cantik Gede duur Kuning nemu giring Palarapan nyelok Sendani Tangan gede kopi Nentang Berisi ngucok Wah Dan ternyata Taruh irungnya Apa jeninya Belarak sempal Belarak sempal Beripatnya Nelok Begitu datang Ternyata Waduh Mesti kaget Seneng Seneng Mesti Ternyat Semuantik Beda dari yang lain Beda dari yang lain Ya Shock Mek 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 Promosi Ternyata Seperti ini Tapi Teman-teman Tapi Pada akhirnya Pada akhirnya Eka sudah menemukan Tracknya Sudah menjadi Jati dirinya Seperti inilah Mame Keren Ternyata Waktu itu Saya bilang Enggak cantik Itu Ternyata Memahami Kecantikan Beliau itu Harus Pelan-pelan Seiring berjalannya Waktu Menurut dia Ternyata Cantiknya Seperti ini Di sini Di Dimakai Tenanan Ini Dimakai 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 Ternyata Ternyata Gak enek Belas Cantik Ternyata Gak Ngomong Ngomong Ratekan Teng 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 Nek Teng Teng Basti Jaman Dulu Kayak Aku Menur Mas Mangun Sokol Seragen Renet Tokono Teng 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 alas tebu ya bertemu dengan Mas Mangun mempertahankan wanitaannya itu biasanya udah tahu singateng lebih mungkin aku di warai kendaraan Mas Mangun mungkin yuk mendekati lebih sop dekat dengan hati mereka seperti boneka tanpa baterai gitu ya anggaplah seperti itu mainan-anak gitu terus habis itu aku habis itu apa lagi Mas terus kesan Mas Mangun terhadap aku ya yang jelas punya kualitas suara yang luar biasa saya nggak membahas tentang kekonyalan kamu ya Mi kualitas suaranya memang luar biasa klasiknya dapet tanpa panjang lebar saya ingin mengatakan bahwa apa yang menjadi pencapaian sekarang ini itu perlu dimaknai bahwa semua terjadi karena kerja keras Mami sendiri kerja kerasnya kamu ya jadi perjalanan itu hanya menjadi bumbu-bumbu saja tapi tapi semua kita sudah kinaris panjang gudu-bumbu jadi supaya tidak enggak salah paham kalau bangun ini enggak 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 itu hanya historinya saja kamu dilalah baik kan gitu Mas Mangun terima kasih kau ngelih apa itu kumutnya pengontong hausnya enak mau mati ya ya eh mas Mangun dari aku nompok bejo rumah antara Mas Mangun sinaune gore Mas Mangun diajari dikongkendel pemenangnya ini media memanfaatkan media sosial itu juga mas Mako terus ketemu dietan pertama terus dibuat sama Pak Kangkot juga aku maturnya terus bersama Mas Bayu Haji juga terus sekarang ini aku tetap aku maturnya dan sekarang aku dweling mas Mako mas Mako selalu merendah diri jadi tidak mau di up kemana-mana tidak apapun ya orang kita troll jenset apalagi ini perbincangan dan ungkapan dari Mas Makun Asini mas Makun terkejut ngomongnya orang yang ngomong terkejut tambah luar biasa tambah eksis tambah cantik iya itu cantiknya itu pelan-pelan harus dimakai butuh bertahun-tahun menemukan orang tau yuk aku aku ini kamu itu kalau misalnya malamnya pentas pagi jam 10 kan udah bangun itu udah kayak anak hilang itu orang ngerti orang ngerti sepeda 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 yang mempengaruhi saya aku ngomong apa jadi lalu kesannya itu warga-warga iya kesannya itu warga-warga ini semua kondi rejengane terus sepeda gila sepeda sepeda akhirnya ngerti mbak eka yang suatu saat menjadi uget-ugetnya Indonesia seperti ini keliling-keliling seolah kubian selpotan keno kini lho suatu saat aku nih mas Mangung ini keremas-keremas keremas aku lo bu salon ini seorek lagi kuih itu aku lo bu salon ini keremas ini keremas dong ya 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 karena saya sudah tidak bisa ngempet air taning koyar bedak-bedak koyit tapi tapi kami saya bilang silahkan kamu facial silahkan kamu keremas tak biaya nih jadi itu pengalaman kalau biayanya apa mas karena masing-masing kayak kudungan keremas soalnya kero vitamin waduh 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 kondang di Pemalang batang dan sebagainya terkenal sekaligus tersemar iya keremas dia ini nyatanya pengalaman salon pertama itu itu berarti ya iya oke terima kasih ya Allah ternyata saya adalah menjadi jalan seorang diva masuk ke salon oke catatan itu aku tidurnya di tempat ibunya mas nama ya tempat bayus aku tuh jibuk dewe sok kebalik nenek kamar biasa nih anun ya aku dicepain ya no gere gere karo lombok ya gampang ngopeng-ngopeng aneh ngonong jadi gere lombok jadi gere lombok terus misalnya orangnya cukup di piano terus kayak campuran sayur aku dati kucing aku sok-sok kadang ya dati bebek dan unggas lainnya tapi tenang tapi tenang senenganku gere karo lombok Mbak Eni ya Mbak Eni adeknya Mas Bangun Udah berkesimpungku selalu orang Mbak Eni berseragam aku malut Mbak Eni mbak Eni Mbak Eni tjih Eni oke terima kasih teman-teman nanti ada pertanyaan ditulis di kolom komentar nanti saya tanyakan lagi pada Mas Bangun Ada kesempatan lagi bertemu dengan Mas Pamun Nanti kita nge-vlog lagi Terima kasih Terima kasih Banyak sekali ya Kalau kita mau ceritakan itu Sebuah perjalanan Waktu itu Banyak sekali Nanti ya bisa tulis di kolom komentar Tanya apa Terima kasih